Gila harganya Santafe, ngelawan CRV loh, hati-hati CRV ayo Akhirnya SUV yang ditunggu-tunggu sama keluarga di Indonesia muncul juga dari Hyundai Dan inilah generasi kelima dari Hyundai Santafe Dan kalian lihat, tiap generasi Hyundai, Santafe yang ganjil itu selalu berubah drastis desain Dari generasi pertama, terus generasi ketiganya, dan sekarang masuk ke generasi kelima Perubahan desain eksterior itu benar-benar radikal Karena dia jadi kotak-kotak Dan kalau kalian lihat, dari perlampuan yang udah full LED di depan dan belakang Itu udah menunjukkan aksen khas Hyundai Lampunya bentuk H, dan kalian bisa lihat juga di bagian eksterior Desain-desain yang bentuknya H itu banyak banget Dari mulai lampunya, satu, dua, terus di bumpernya itu bentuknya H juga Dan logonya juga H, lalu di bagian lampu belakangnya Itu ada dua stop flame yang bentuknya H lagi Pixelated, jadi kotak-kotak sama kayak Ioniq 5 sekarang Jadi gayanya udah bener-bener pixelated, fituristik Dan untuk pertama kalinya, Hyundai Santafe masuk ke dunia elektrifikasi Dilewat pilihan hybrid Tapi soal mesin hybridnya kita bahas nanti dulu Sekarang kita bahas soal desain eksterior lagi Karena di Hyundai Santafe ini Memang mengingatkan kalian akan kesan SUV yang kotak-kotak banget Cocok banget buat adventure kemana-mana Sesuai dengan peruntukan penggunaan keluarga di Indonesia Dan tentunya kalau kalian bisa cocok logi ya Cocok logi-cocok logi ala netizen Indonesia Mungkin kalian akan mengingat soal lampu belakangnya yang Entah itu orang bilang mirip Land Rover Atau mirip Sang Yong Muso Tapi gapapa, mungkin desain lampu belakangnya Emang masih belum bisa diterima sama banyakan orang Tapi it's okay Karena sekarang Hyundai Santafe ini memiliki karakter yang udah kuat banget Kotak-kotak agresif Dan walaupun sekarang Santafe kelihatannya kesana bongsor ya Kotak-kotak boksi banget Tapi ternyata menariknya Koefisien of drag atau hambatan anginnya Lebih kecil dibandingkan dengan Santafe generasi pendahulunya Kalau Santafe generasi pendahulu itu punya koefisien of drag Di angka 0,33 Sekarang di Santafe yang kotak-kotak boksi begini Justru koefisien of dragnya jadi 0,29 Jadi malah lebih slipstream dibandingkan dengan Santafe generasi sebelumnya Keren banget Entah kenapa Dan mumpung kita berada di bagian depan dari Hyundai Santafe ini Kalian juga pasti sadar Kalau misalkan peradar-radaran dan perkameraan di Hyundai Santafe Gerasi kelima terbaru ini Banyak banget di sekeliling bodinya Dari mulai radarnya Dan Hyundai Smart Sense ini cukup lengkap Ada Smart Cruise Control juga Dengan Stop and Go Assist Lalu ada Land Following Assist juga Jadi Hyundai Santafe ini bisa berkendara semi-autonom di Indonesia Bahkan di kecepatan rendah sekalipun Oke emang Hyundai Santafe generasi kelima ini Banyak banget aksen H nya Jadi buat kita cocok banget nih Buat jadi mobil operasional hajitorik Seneng kan Gelar H nya dipamerin ke semua orang gitu Nah di mobil ini bisa nih Oke lanjut lagi Bahas soal velg nya Dia ada pilihan velg 20 inci sama 21 inci Tergantung varian yang kalian pilih Sementara yang gue suka Dari samping Hyundai Santafe ini Itu ada fitur yang dimana Kita bisa mudah untuk mengakses roof rail di atas Jadi di pilar C nya Itu ada grip yang bisa kita buka tutup Atau buka kuncinya lewat pilar C bagian dalam Dan itu kita bisa naik dengan gampang ke roof rail nya Yang roof rail nya sendiri itu bisa menampung beban hingga 100 kg Jadi udah cocok banget untuk dibawa antar pulau nih Si Hyundai Santafe ini Barulah kita masuk ke pembahasan soal mesinnya Karena ini menarik nih Soalnya di Hyundai Santafe ini adalah pertama kalinya Hyundai Indonesia Masuk ke dunia mesin hybrid Karena Hyundai Santafe ini telah disematkan mesin 1600 cc turbo hybrid Yang dapat mengeluarkan tenaga sebesar 235 PS Dengan torsi hingga 367 Nm Sementara untuk mesin bencinnya 2500 cc Tanpa turbo dapat menghasilkan tenaga sebesar 194 PS Dengan torsi 246 Nm Sayang transmisi 8 percepatan DCT udah hilang Jadi mesin bensinnya menggunakan transmisi 8 percepatan otomatis Bukan DCT Yang DCT hanya tersedia di mesin 2500 cc turbo nya Itu dijual di luar gak dijual disini sayangnya Oke sekarang kita masuk ke bagian interior Yuk gue suka nih roof lainnya Floating roof gitu Dan sebelum kita masuk ke bagian interiornya Kita mau bahas soal bagasinya yang udah power backdoor Wah kan Bukannya lebar ke belakang Jadi butuh space yang lebar juga Dan bagasinya bisa memuat Hingga hampir 2000 liter Ini tas biasa aja muat ya Apalagi gue Kayaknya muat deh gue Muat dengan mudanya kameramen tolong tutup Gila Gede banget bagasinya Oh iya Dan untuk lampunya Itu kalau bagasi dibuka Kita pindah ke bagian bumper ya Untuk stop lamp dan sennya Biar tetap safety Sekarang kita masuk ke bagian interiornya Bener-bener berubah banget Drastis dibandingkan dengan generasi pendahulu Mewah, futuristis Dan aksen-aksen yang tadi kita bilang ya Yang banyak banget Aksen H nya huruf H di bagian eksterior Berlanjut ke bagian interior Ke bagian kursinya, holsterinya Itu masih ada aksen-aksen H Seperti lampu depannya Jadi bener-bener cocok banget Buat mobil operasional haji torik Pamer, tuh kan gelar H nya Oke lanjut lagi sekarang Untuk artikulasi joknya Udah bener-bener banyak banget Dia ada leg support Dan untuk baris depannya Itu udah full elektrik Jadi udah ada Buat leg support Udah ada buat lumbar supportnya Untuk pengendara Dan untuk drivernya Itu dikasih dua memory seat Namun sayangnya Untuk pengaturan setir Dia teleskopik dan tiltnya Itu masih manual Gak apa-apa sih sebenernya Kalau elektrik kan agak lambat Tapi kalau manual begini kan cepat Settingnya tuh Gampang Oke lanjut lagi Kita ke dashboardnya yang futuristis Kita dikasih layar Dua buah sebesar 12 inci Full color TFT Dan ambient lighting Di ujung Kiri hingga ke kanan Dashboardnya Bener-bener futuristis Walaupun agak kaku Desainnya Tapi fitur yang ada di dashboardnya ini Menarik banget Jadi selain dua layarnya yang besar Untuk ke drivernya Yang arah ke driver Itu kita dikasih Di bagian glove boxnya Ada Buat UV lighting Nah jadi buat Mensterilkan barang-barang kalian Lewat UV lightingnya Oke Terus lanjut lagi Ke bagian konsol tengah AC udah dual zone Di bagian depan Dan yang spesial Di Hyundai Santa Fe terbaru ini Wireless chargingnya Udah dua buah Dan nongol ya Jadi kalau misalkan kita taruh HP di atas sini ya Itu Langsung bisa nyala Tuh kan Dan ada paddingan karetnya Jadi gak bakal gerak-gerak nih HPnya Oke Sisanya biasa aja Dikasih dua cup holder Ada glove box Yang lumayan besar Dan Panoramic roof Dua buah yang terpisah Jadi buat Kabin Santa Fe ini Makin lega Terlebih Penggunaan bahannya Ini bagus banget Sweat Yang halus Wah ini nyentuh-nyentuhnya Enak banget Dan kalau kalian lihat Dari POV pengemudi Itu desain setirnya Emang kaku Rigit banget Lalu untuk tombol-tombol Ya biasa aja ya Di sebelah kirinya Itu tombol buat Smart cruise control Lalu di sebelah kanannya Itu buat tombol multimedia Sain ada di kanan Sementara untuk ngatur wiper Itu ada di sebelah kiri Yang unik Adalah tuas transmisinya Jadi dipindah ke kolom setirnya Ini ada sisi positif Karena kalau misalkan Tuas transmisi masih dikonstruksi Itu bisa Keganggu Sama penumpangnya Nah kalau di kolom setir ini Tuas transmisi Nggak bakal diganggu Sama penumpang Yang jahil Oke Unik sih Karena ini jadi Kesana identitas Mobil-mobil elektrifikasinya Dari Hyundai Terus Kalau kalian pengen cari Tuas Parkirnya itu Itu ada di mana Ada di sebelah Paling kanan Bagian dashboardnya nih Modelnya congkel Ya elektrik ya Congkel dan pencet Dan itu penempatan yang Cukup unik tentunya Lalu Semua fitur yang tadi kita sebutkan Itu hadir di Tipe tertinggi Yaitu Kaligrafi Dan Di tipe kaligrafi ini Speaker premium Bose Juga telah hadir Untuk semua baris Penumpang Yap Kita sudah sampai Di baris kedua Dari Hyundai Santa Fe Generasi terbaru ini Dan Hingga ke baris kedua pun Dia Pengaturan kursinya Udah elektrik Lalu untuk varian Kaligrafi Dia tersedia dalam Pilihan 6 kursi saja Sementara yang prime Barulah 7 seater Lalu Bisa kalian lihat Detail HH nya ya Ala-ala Hyundai nya itu Santa Fe ini Masih tersedia Hingga ke baris Keduanya Dan yang uniknya Kalian bisa lihat Untuk Pengaturannya Cukup unik Karena walaupun Semuanya udah elektrik Tapi Tombol Maju mundur itu Ternyata cuma locking aja Jadi kita tinggal pencet Dan dia bisa Dimaju mundurin Secara manual Tuh Nah Namun untuk Recliningnya Tetap Dia Elektrik Dan ada Tilt Di bagian bawahnya Kursinya Oke Tersedia juga Headrest Dan Armrest Untuk yang tipe 6 seater Jadi kenyamanan maksimal Bisa kalian dapatkan Di varian Kaligrafi Baik itu yang Bensin Maupun yang Turbo Hybrid Lalu untuk Panoramic roofnya Masih tersedia Hingga ke baris ketiga Dan Ngomongin soal baris ketiga Mau itu colokan Mau itu Ventilasi AC Semuanya sudah tersedia Hingga ke baris ketiga Dari Hyundai Santa Fe Generasi terbaru ini Jadi kalian Gak perlu Ragu soal Kenyamanan Di Hyundai Santa Fe Generasi terbaru ini Namun sayang Untuk baris ketiga Kalau misalkan Kalian udah lihat Review-review di luar Itu ada Tersedia colokan rumah Sementara di Hyundai Santa Fe Versi Indonesia ini Gak ada Sama sekali colokan rumah Di baris ketiganya Sayang banget Lalu untuk kompartemen penyimpanan Di baris kedua Ternyata cukup fleksibel juga Karena Glovebox di konsol tengahnya Bisa kita buka Dari baris keduanya Tuh Jadi bukanya dua sisi ya Depan dan belakang Dan ada stoppernya Jadi gak keganggu nih Tuh kan Bisa di stopper Oke Kita tutup lagi Lalu ada laci sliding juga Tuh Yang cukup luas Di baris kedua Yang bisa diakses juga lewat Konsol tengah di bagian depan Seperti biasa Ada hook juga Dua buah Di sisi penumpang Baris keduanya Di dua kursi depannya Oke Dan tadi kita lupa mention Kalau Ventilated juga heated seat Sudah tersedia Untuk kursi baris depan Sementara baris kedua ini Hanya tersedia heated seat saja Lalu Kita juga baru perhatiin Kalau misalkan Airbagnya Itu sampai ke Pilar C loh Jadi soal keamanannya Udah Kalian cukup Tenang Jadi Dengan fitur yang lebih canggih Desain yang makin radikal Dan harganya Yang sekarang bersinggungan Dengan CR-V Hybrid Apakah kalian Lebih memilih Hyundai Santa Fe ini Atau CR-V Hybrid Atau SUV dari negeri tirai bambu Komentar aja di bagian bawah Jangan lupa Subscribe Autorad Max Dan tekan lonceng Untuk menonton video selanjutnya Dari Autorad Max Dan jangan lupa Ikutin sosial media Autorad Max Karena beritanya Baru soal Otomotif di Indonesia Gue Bagi Satrio Dadah Kembali ke Realita Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax